Halo semuanya, selamat datang di channel Ferran Jika kalian baru disini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya Pada video kali ini, kita akan memulai petualangan kita dalam dunia pemograman dengan bahasa Apa itu? Yaitu C++ Kita akan mengumpas tuntas apa itu C++ Atau bisa dibilang CPP ya Kita akan mengumpas tuntas apa itu C++ Dan mengapa bahasa ini sangat penting dalam dunia pemograman Jadi siap-siap untuk eksplorasi yang seru ini Oke, pertama-tama mari kita bahas dulu apa sih C++ itu C++ adalah pemograman yang dikembangkan oleh Bezirne Sostrom pada awal tahun 1980-an Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C Yang sudah ada sebelumnya nih C++ adalah salah satu bahasa pemograman yang paling banyak digunakan di dunia industri Bahasa ini sangat fleksibel dan kuat Sehingga sering digunakan dalam berbagai aplikasi nih Mulai dari pengembangan game, perangkat lunak sistem, hingga aplikasi perangkat keras Banyak sekali teknologi modern yang dibangun dengan C++ Bahkan sistem operasi juga ini bisa pakai C++ ya Terus kita akan belajar dasar-dasar C++ Di bahasa C++ ini kita akan perkenalan dengan beberapa konsep dasar Seperti variable, tipe data, dan fungsi Variable adalah tempat kita menyimpan data Sedangkan tipe data menggunakan jenis data yang dapat bisa disimpan Yang bisa disimpan ya Fungsi adalah block code yang bisa kita gunakan untuk menjalankan tugas tertentu nih Jangan khawatir, kita akan membahas semuanya dengan lebih detail di video-video berikutnya nih Terus alat dan lingkungan pengembangannya nih Untuk melakukan dengan C++ ini, kita butuh beberapa alat Salah satu yang paling umum yang digunakan adalah IDE atau Integrated Development Environment Beberapa IDE yang sering digunakan untuk C++ adalah Visual Studio Code, Code Blocks, dan Site Science Si Clion ya, Clion ya IDE ini membantu kita menulis, mengedit, dan menguci kode dengan lebih mudah Di video-video mendatang, kita akan melihat bagaimana cara mengatur lingkungan pengembangan ini Sebaiklah, itu dia pengenalan dasar tentang C++ Semoga kalian semakin penasaran dan siap melanjutkan belajar Jangan lupa untuk like video jika kalian merasa informasi ini bermanfaat Dan tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kalian belajari Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat belajar